Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat leslara dimanapun kalian berada Selamat siang dan selamat berjumpa kembali Bersama mimin tentunya di channel youtube leslar update Dan tentunya mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Mimin ucapkan selamat beristirahat ya Dan menemani istirahat kalian Mimin akan syukurkan kepada kalian kabar-kabar terupdate Terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar Dan tentunya bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini Jangan lupa ya untuk selalu mendukung ya Dengan cara like, subscribe, dan komen Serta bunyikan tanda lonceng notifikasi Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan Info-info terbaru dan menarik selanjutnya Baiklah para sahabat Mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Tentunya ada kabar gembira Buat kita para fans daripada Leslar Dimana kabar pertama ini Mimin awali dengan kabar dari kakak Rizky Bilar dan Dedek Lesti ya Mengenai wawancara paling cute nih Dan tentunya kita sampok kepada tangan dari kakak Rizky Bilar ya Yang selalu sayang banget nih sama Dedek Lesti ya Dan selalu berada di kepala Dedek Aduh-duh-duh bikin warfor aja nih kakak Rizky Bilar Dan tak hanya itu kebucinan Lesti kejuara pun Terekam kamera nih pada sahabat Ketika memegang pipi dari Rizky Bilar Dan kekiutan tidak hanya sampai disitu Lihat saja tangan dari kakak dan Dedek Lesti Bikin baper meleleh nih pada sahabat Aduh Mimin aja udah gak bisa nih Melihat kemusraan dan kekiutan Leslar ya Jadi baper meleleh nih ya Untuk para jomblo tentunya Jangan sampai baper nih Karena jiwa jomblo merontak-rontak ya Dan untuk kabar berikutnya nih Tertangkap kamera nih pada sahabat Dimana kakak Rizky Bilar lagi teleponan sama calon bini Ketika di Medan Aduh LDR cuma satu hari aja bikin kangennya luar biasa ya Langsung ditelepon aja nih calon bininya Dan terlihat ya kakak Rizky Bilar Sampok kepada handphonenya nih lagi teleponan katanya ya Dan tidak hanya itu nih pada sahabat Ada caption juga dari Dedek Lesti kejuara Dimana caption tersebut langsung diunggah Di laman Instagram pribadinya Terkadang kamu harus merelakan seseorang itu pergi Untuk mendapatkan seseorang yang lebih baik Wow bijak sekali ya Masya Allah nih Dedek Lesti kejuara Sungguh bisa menempatkan kata-kata yang bijak Dan tak lupa di kabar berikutnya Ada Sandy Purnamasari yang meluliskan di IGS pribadinya Mengunggah postingan Lesti kejuara bersama dirinya nih pada sahabat Dimana Dedek cantik katanya luar dalam Hatinya cantik luarnya pun cantik Dan tak lupa Daniel Edy mengunggah postingan Rizky Bilar nih pada sahabat Dimana Papa Daniel bangga banget dengan kakak Rizky Bilar ya Langsung mendapatkan apresiasi dari Gubernur Sumatera Utara nih Wah the best ya buat kakak Papa Daniel pun sampai bangga nih apalagi kita ya Yang sebagai fansnya Dan tak lupa juga nih ada kakak Rivi yang tidak mau ketinggalan nih Mengunggah postingan Dedek Lesti kejuara Dan captionnya bikin kagum ya Berada di posisi sekarang tentu bukan hal yang mudah katanya nih Bijak banget nih kakak Rivi ya Memang semua hal itu tidak akan mudah Dan harus melalui proses ya Dan prosesnya Dedek Lesti kejuara Endingnya membuat bahagia Dan tidak hanya itu di para sahabat Mimin juga ada informasi penting nih Aduh bikin gerah aja nih ya Di akun sebelah nih para sahabat Ada kabar bahwa Di pagi-pagi Happy Trans TV Kata Mama Iis Dahlia Lamaran Dedek Lesti dan kakak Bilar Akan dilaksanakan dalam hitungan minggu Tempatnya di luar kota Tadi sempat keceplosan Diba katanya ya Terus enggak dilanjutin lagi deh Hayo dimana ya kira-kira Kita sih Sebagai para fans Daripada Leslar Cukup mendoakan yang terbaik saja ya Dan tentunya banyak sekali komentar-komentar Dari netizen di para sahabat Salah satunya ada akun Instagram Virus Leslar ya Assalamualaikum buat Leslar Lovers nih Bu Fir minta kerjasamanya Untuk enggak mempublis sesuatu yang benar katanya nih Dan tentunya benar-benar privasi ya Apalagi Bu Fir pagi ini Kaget banget di acara talk show Lihat Anu penting doain aja katanya nih Yang penting doain aja ya Kapanpun hari baik itu dilaksanakan Cukup mereka dan keluarga yang tahu Dan kita cukup mendoakan yang terbaik katanya nih Dan memang ya Kalau belum ada statement yang keluar dari mulut Leslar Jangan sambil dipercaya ya Tentunya abaikan dulu nih Dan tentunya harus benar-benar Udah keluar dari mulutnya Yang bersangkutan nih Dan kita sebagai para fans Leslar tetap mendoakan yang terbaik buat idola kita tentunya Dan ada keberbahagia juga nih Para sahabat siap-siap nanti malam Jangan lupa siap-siap begadang ya Karena malam ini ada konser lidah dangdut Indonesia seni menyatukan Tentunya di top 5 ya Di top 16 maksudnya grup 1 spesial launching single terbarunya Lesti Kejora Ya ini bawa aku ke penghulu Jumat 28 Mei 2021 Pukul 20.30 waktu Indonesia Barat Dan akan menjadi juri lidah ya Lesti Kejora Bahkan Kakak Rizky Bilar akan satu paket nih Menjadi host di lidah dangdut Indonesia Jadi jangan lupa ya Untuk selalu pantengin Indosiar Bahkan ada informasi atau kabar dari Triden Undershot ID nih pada sahabat Kodein gebetan pake NSP Bawa aku ke penghulu Yuk kita gaskan dan trendingkan katanya ya Dan untuk itu kita sebagai para fans Daripada Leslar Lovor Jangan lupa untuk gaskan Supaya single lagu terbaru dari Lesti Kejora Bisa trending di nomor 1 Dan tentunya Mimin informasikan kembali nih Kepada kalian ya Jangan lupa untuk selalu pantengin channel ini Karena bakal ada vitamin Lu Ber dari Leslar selanjutnya Dan bagi kalian yang menyukai video Mimin Jangan lupa ya Untuk selalu berkomentar positif Di kolom komentar Itu dulu kabar terbaru sepetan Leslar Sekian terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih